Penemuan kerangka manusia di sungai dekat rumah pompa Wonerjo 1, Kedung Baruk, Surabaya pada Rabu 25 September 2024 masih ditelusuri lebih lanjut. Kabit Dokis Pol Bajatin, Kombes Pol Mohamad Husnan Marsuki melaporkan hasil pemeriksaan terbaru dalam kasus ini. Menurutnya, kurang lebih ada 21 serpihan tulang manusia yang ditemukan di sungai. Kondisinya sudah tidak utuh. Sebagian besar rusak, bahkan ada yang sudah rapuh berbentuk serpihan. Hal ini menyulitkan petugas mengidentifikasi identitas kerangka ini, termasuk apakah korban laki-laki atau perempuan. Namun yang jadi sorotan, Pol Bajatin mengkoreksi laporan awal yang menyebut dua kerangka ditemukan. Berhari Jumat 27 September 2024, Kombes Pol Husnan mengonfirmasi kerangka yang ditemukan di TKP bisa berasal lebih dari tiga orang. Dari hasil pemeriksaan ini, polisi baru bisa menyimpulkan bahwa usia jenazah ini sudah sangat lama. Sementara Pol Restabes Surabaya masih menantikan laporan masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Kasus ini dipastikan tetap diselidiki bersama ahli forensik. Terima kasih telah menonton! Jangan lelok Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!